Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita tepatnya hari Minggu pada tanggal 19 Nisan kita akan memperingati hari kebangkitan Adonai Yeshua Hamasyah dari kematian. Jadi kita punya juru selamat Yeshua Hamasyah yang pertama kali bangkit dari kematian. Dia yang sulung yang bangkit dari kematian. Baik sebelum kita mempelajari tentang Yeshua mari kita buka apa yang dimaksud dengan sulung atau firstborn. Kita buka ulangan 26 ayat yang kedua. Ulangan 26 yang kedua yang sudah dapat boleh dibaca. Maka engkau harus mengambil yang sulung dari semua buah-buah hasil tanah yang engkau bawa dari tanahmu. Nah ini saudara berbicara apa yang akan kita bawa persembahan sulung kita. Mewakili setiap anak sulung kita. Jadi orang tua akan datang membawa dan menaruhnya dalam keranjang di tempat nama Bapak Yahweh Adonai. Kita buka Yeskiel 20 ayat 40. Siapakah yang dimaksud sulung? Sulung yang pertama itu disebut Israel. Yeskiel 20 ayat yang keempat. Coba yang dapat. Yang dimaksud sulung yang pertama adalah Yeskiel 20 ayat 40. Sudah. Jadi saudara setiap persembahan buah sulung itu adalah hal yang sangat penting. Itu sampai diulang-ulang oleh Bapak Yahweh. Kemudian saudara kita buka kita suci kita Yeskiel 44 ayat yang ke-30. Ini juga masih berbicara tentang persembahan buah sulung. Jadi ini bukan kata pemimpin gereja, bukan kata pemimpin kehilat. Tetapi ini adalah perintah dari Bapak Yahweh. Yeskiel 44 ayat yang ke-30. Dan yang pertama dari buah sulung dari semuanya dan segala persembahan kuncukanmu akan menjadi milik imam. Dan kamu akan memberikan kepada para imam buah pertama dari adonanmu supaya berkat tinggal di atas rumahmu. Jadi saudara kita membawa penghasilan pertama kita. Sekarang kita akan belajar siapakah yang sulung. Yang sulung dimaksud disini adalah yang pertama adalah Israel. Israel itu adalah sebagai bangsa yang sulung atau disebut dengan kata sulung kita. Yeremia 2 ayat yang ke-3. Yeremia 2 ayat yang ke-3. Yang sudah dapat boleh dibaca. Yeremia 2 ayat yang ke-3. Satu, dua, tiga. Ayo ya, padahal sudah HP suci ya kan. Bukan lagi kitab suci tapi hak. Ya silahkan yang sudah dapat. Yeremia 2 ayat yang ke-3. Jadi Israel itu adalah bangsa, umat pilihan Elohim. Dan dia adalah kekudusan bagi Bapak Yahweh. Dia adalah buah sulung Bapak Yahweh sendiri dari penghasilannya. Semua yang melahapnya menjadi bersalah. Jadi jangan macam-macam dengan bangsa Israel. Maka malah petaka akan menimpa kepada mereka. Jadi kita harus banyak berdoa bagi Yerusalem. Kemudian yang kedua, Hosea 9 ayat yang ke-10. Israel sebagai yang sulung. Amin. Jadi Israel itu adalah bangsa yang memiliki perhatian khusus dari Bapak Yahweh. Sekarang kita akan berbicara tentang yang sulung. Yang bangkit. Yang dimana hari perayaan Habi Kurim itu jatuh pada tanggal 19. Kita akan belajar. Sebenarnya Yeshua itu mati hari apa? Kemudian bangkit hari apa? Kenapa? Karena Goyim merayakan Yeshua itu matinya tadi. Juman Agung. Itu salah saudara. Itu perhitungannya tidak tepat. Kapan Yeshua mati? Kapan? Pesak makan malam 14 Nisan. 15 Nisan Yeshua mulai masuk ke tahap penyiksaan dan penyalipan dan kematian. 15 Nisan itu tepatnya jatuh pada Yom Revi'i. Ya Pak ya? Benar? Tiga hari, tiga malam Yeshua itu ada di perut bumi. Kalau kita tidak kembali ke akar Ibrani, ini tidak akan dapat. Ini tidak akan bisa dimengerti saudara. Sampai saya tadi di WA sama teman WA. Jadi mana yang benar Kak? Yeshua atau Yesus? Yang benar adalah Yeshua. Dia adalah seorang Ibrani. Seorang Ibrani tidak punya nama Yunani. Yesus itu berasal dari kata Iausus. Ya. Jadi Yeshua itu adalah pemuda, Ibrit. Ye. Ye artinya dia, Shua artinya penyelamat. Hamasyah itu artinya apa? Tempat keselamatanmu dia. Jadi bukan Kristus artinya apa? Yang diurabi. Bukan saudara. Mari kita perhatikan perbedaannya. Yesus Kristus yang dilahirkan oleh bangsa-bangsa itu lahir di tanggal 25 Desember di Peringanti. Bukan? Sebagai hari kelahirannya. Tetapi kita sudah pelajari bahwa Yeshua Hamasyah itu lahir pada saat 15 Tisri. Pada saat perayaan Syukot. Itu bisa dipelajari di luka 1. Kemudian dia lahir tidak tahu lah tahil berapa. Tapi Yeshua tahun 3 sebelum Masih ini. Yeshua, Yesus itu diakini itu mati pada Juman Agung. Tanggalnya tidak tahu. Tetapi jelas di kitab suci dikatakan dia mati itu tepat di hari Yom Revi'i. Hari keempat. Tanggal berapa? Tanggal 16 Nisan. Tiga hari, tiga malam Yeshua ada di perut bumi. Amen. Tiga hari, tiga malam dia ada di perut bumi. Jadi kalau tiga hari, tiga malam hitungannya gimana saudara? Revi'i, kemisi, sisi. Ini tiga, tiga hari. Malamnya. Revi'i, kemisi, satu malam. Kemisi, ke sisi, dua malam. Sisi, ke syabat, tiga malam. Jadi dia bangkit pada saat hari syabat. Makanya kita pelajari di hafdalah. Bukan hari minggu. Jadi besok kita akan membawa persembahan buah sulung kita. Karena yang sulung itu telah bangkit pada saat syabat. That's why kita pelihara hafdalah. Itu sebabnya kita melakukan ibadah hafdalah. Kemudian dia bangkit tanggal berapa? Tanggal 19 Nisan. Kenapa saudara? Mari kita buka kitab suci kita. Semua tertulis kok di sini. Dimatius, Matai. Satu. Jadi perhatikan Yeshua bangkit. Matai 28 ayat yang pertama. Matius 28 ayat yang pertama. Jadi kita juga sudah pelajari pergantian hari, pergantian waktu menurut kalender Ibrani, menurut waktu Israel itu adalah jam 6 sore. Baik, mari kita lihat. Dan setelah lewat hari syabat, saat fajar menyingsing, pada hari pertama, hari pertama disebut apa? Yom Rizon. Maria Magdalena dan Maria yang lain datang untuk melihat, menengok kubur itu. Nangkep gak disini saudara? Ini kalau gak diteliti sama teologianya. Jadi dipikirnya itu hari minggu. Kenapa? Yang datang hari minggu itu Maria Magdalena dan Maria yang lain. Bukan pada saat Yeshua bangkit. Tidak ada tulisannya. Jadi saudara ini adalah yang tersirat. Dan lihatlah sebuah gempa bumi besar terjadi karena seorang malaikat turun. Dari syumai menggulingkan pintu kubur. Di sini nangkap gak? Nangkap? Jadi nanti beri kasih tahu sama saudara-saudara kita yang belum percaya. Ini kemana orangnya? Kemudian menurut keyakinan Yesus dua malam satu siang. Kita gak tiga malam tiga siang Yesus di perut bumi. Yesus itu dalam konsep Yunani tetapi Yesus itu dalam konsep Hebrew. Makanya kamu cek di googling gambar Yesus itu muncul panjang rambut jenggotan. Tapi kalau kamu klik Yeshua pasti gambarnya begini. Dia pakai sit-sit, pakai talit. Nah itu Yeshua. Dua hal yang berbeda tapi tidak sama. Jadi saudara ini kalau gak kembali kepada akar ibarani dan kepada kitab suci makanya gak akan dapat. Sampai di sini paham Brian? Berarti gak? Soalnya kan di sekolah ini bertentangan. Sekarang tanya gurunya Bu, kamu tahu dari mana Yesus Kristus itu lahir tanggal 25? Mana faktanya? Mana buktinya? Nah kemarin kita di sini kita cari faktanya. Pada saat itu Kaisar Agustus mengeluarkan surat untuk mensensus penduduk Israel. Sensus itu boleh terjadi pada saat orang-orang Israel pulang kampung. Mudik. Tepatnya pada perayaan Sukkot. Ya kan? Kemudian 15 Tisri. Dapat angkanya? Dapat. Nah ini tiga malam, tiga siang di perut bumi. Jadi bukan dua malam satu siang. Kalau dia matinya hari Jumat katanya. Jumat Agung kan sekarang kan diperingati kan. Jumat, Sabtu, Minggu. Ini tiga. Tiga hari. Tiga malamnya dapat? Gak dapat. Jumat ke Sabtu. Sabtu ke Minggu. Minggu ke Senin harusnya. Yang benar yang mana? Halo. Saudara, dia bangkit bukan di Yom Rizon. Dia bangkit di Shabbat. Si Maria, Magdalena, dan Maria yang lain itu datangnya pada saat Yom Rizon. Mereka bawa mau berjarah. Waktu mereka mau berjarah itu kuburannya udah kosong. Berarti Yeshuwa bangkit pada saat Shabbat. Amen. Makanya gak boleh main-main pada perayan Shabbat. Kenapa Shabbat? Karena itu hari kebangkitan Yeshuwa. Dulu saya pikir hari kebangkitannya hari Minggu. Makanya orang Kristen beribadah hari Minggu. Itu kan itu pelajaran agamanya. Ternyata bukan. setelah lewat hari Shabbat Fajar menyingsing. Hari pertama pekan itu berarti apa? Hari pertama Yom Rizon hari Minggu si Maria dan si Maria yang lain datang siarah. Tapi kuburannya udah kosong. Itu subuh. Berarti Yeshuwa bangkit udah satu malaman. Pada saat Shabbat memasuki Shabbat. Shabbat udah masuk jam berapa? Bisa jadi jamnya Yeshuwa bangkit pada saat jam 6 sore atau jam 8 malam? Tapi saya percaya Yeshuwa bangkit pada saat pergantian waktu. Di Israel itu jam berapa? Jam 6 sore. Ya. Amen. Ya. Jadi saudara perhatikan kalau ada kata bulan pertama dikitab suci hari pertama terus perhatikan tahun-tahunnya nah itu itu tanda itu sign ya. Nah kemudian saudara ya jadi Yeshuwa adalah yang sulung perhatikan lagi perhatikan lagi Yeshuwa itu adalah yang sulung nah mari kita buka 1 Korintus 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 sama-sama kita baca 1 Korintus ya 15 ayat yang ke-20 3 2 1 namun sekarang Hamasya telah dibangkitkan dari antara yang mati dia telah menjadi buah sulung dari mereka yang telah meninggal satu-satunya pribadi satu-satunya juruselaman satu-satunya manusia yang pernah mati terus bangkit lagi itu hanya siapa? Yeshuwa Hamasya Nabi boleh banyak guru boleh banyak tetapi juruselaman hanya boleh satu namanya siapa? Yeshuwa Hamasya tidak ada satupun yang mengaku Nevi'i Nabi yang mengaku Rabi yang mengaku guru yang mengaku apapun di muka bumi ini yang mati tertulis bisa bangkit lagi makanya kita meniakkan doa apa? dia yang sanggup menghidupkan yang mati that's why kita berdoa baru kata Yaweh Umatira Surim sel-sel tubuh kita yang mati dia bisa bangkitkan kembali perekonomian yang mati dia bisa bangkitkan kembali di dalam namanya yang kados semangat yang mati jiwa yang mati itu bisa dibangkitkan di dalam kuasa nama Yeshua Hamasyah makanya ada pengharapan ada kebangkitan ada hatik fa amin kemudian kita lihat 1 korintus 15 ayat yang ke 23 1 korintus 15 ayat yang ke 23 silahkan dibaca yang sudah dapat amin ya kemudian Filipi 3 ayat 10 Filipi 3 ayat yang ke 10 inilah kita di dalam Hamasyah amin untuk mengenal Elohim untuk mengenal Yeshua dan kuasa kebangkitannya saudara di dalam ilmu kabalis untuk membangkitkan memiliki kuasa kebangkitan ini termasuk hal yang sangat misteri mistis orang mati kok bisa bangkit ya kan kita tujuan hidup kita yang pertama itu mengenal kuasa kebangkitannya kemudian kemudian persekutuan penderitaannya supaya dijadikan serupa dengan kematiannya itu makanya kalau orang dibaptis dia akan dimasukkan dicelupkan ke dalam air kata celup kata dimasukkan kata dibaptiso kata ditabal itu dibenamkan itu artinya kita mati mati terhadap masa lalu kita dan mati terhadap dosa kita kemudian kita naik dari kayu naik dari bangkit di dari air keluar dari air itu merefleksikan kita dibangkitkan ya kita yang harus nyatanya mati kita dibangkitkan bersama-sama dengan Yeshua Hamasyah amin nah itulah dia kuasa kebangkitan kenapa saudara karena melalui kepercayaan kita dan kuasa kebangkitan kita dalam Yeshua Hamasyah kita buka wahyu 14 ayat yang keempat kalau anda melihat ini saudara anda akan getir-getir masuk syamayim enggak ya kehidupan kekal enggak ya ini syarat kemasyamayim yuk kita baca wahyu 14 ayat yang keempat 3 2 1 mereka ini adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan wanita-wanita karena mereka adalah perjaka mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi mereka ini sudah ditebus dari antara manusia sebagai buah sulung dihadapan Elohim dan anak domba 5 dan di dalam mulut mereka tidak didapati tipu muslihat karena mereka itu tanpa cacat dihadapan tahta Elohim saudara ini ini menceritakan betapa ya kudusnya orang-orang yang akan menjadi pengikut Yeshua Masya siapa yang perjaka cuma si Brian disini yang perjaka ya kan nah saudara ya mereka ini sudah ditebus dari antara manusia dan buah sulung dihadapan Elohim anak domba ya jaga keperjakaannya ya supaya apa saudara supaya tidak bercacat dan tidak bercelah dihadapan Elohim jadi kita saudara tidak satupun diantara kita yang bersih ya tetapi oleh karena firman Elohim oleh karena kuasa darah Adonai Yeshua Masya kita dibersihkan ayat yang terakhir Yohanan 13 ayat yang ke 10 Yeshua berkata kepadanya seorang yang sudah dimandikan tidak mempunyai keperluan selain membasu kaki tetapi dia sudah bersih seluruhnya dan kamu memang bersih tetapi tidak semuanya Yohanan 13 ayat yang ke 10 sebab dia telah mengetahui siapa yang mengkhianati dirinya karena itulah dia berkata kamu itu tidak semuanya bersih saudara jika kita masih memiliki sifat yang berhianat maka kita tidak akan bersih tetapi kalau kita saudara mengakui mengakui keberadaan kita di hadapan Bapak Yahweh maka kita akan dibersihkan ayat terakhir Ibrani 10 ayat 22 karena kita sudah memiliki imam besar yaitu Yeshua Hamasyah Kohen Gadol dia adalah perantara kita kepada Bapak karena tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapak kalau tidak melalui Adonai Suha Masya karena itu saudara cuma ini syaratnya Ibrani 10 ayat 22 3 2 1 Marilah kita mendekat dengan hati yang tulus dalam jaminan penuh dari iman setelah hati kita dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita dibasu dengan air yang murni amin sekali lagi kita datang beribadah kita sungguh-sungguh beribadah dengan hati yang tulus jangan tanpa paksaan bukan karena makanan apalagi karena ketemu kawan-kawan sekali lagi lihat Ibrani 10 ayat 22 kita harus mendatang mendekat sama Bapak dengan hati yang tulus kenapa saudara karena sudah tidak ada lagi yang suci tadi sebelum ibadah saya bahas sama Wahyu 14 ayat 4 semua yang perjaka yang boleh masuk ke siamain atau semua yang perawan doang yang boleh masuk siamain kalau yang tidak perjaka dan tidak perawan gimana saudara kabar baiknya